Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu seni tradisi di festival tabur nih bersama dengan Cik Su Cik Su, kalau Cik Su sendiri melihat cuaca di Bengkulu, akhir-akhir ini gimana Cik Su? Ya kayak ramalan lah ya, kadang-kadang agak mengkhawatirkan, kadang-kadang menyenangkan Artinya itu juga fluktuatif kalau untuk masalah ekonomi Tapi artinya cuaca memang di muharam memang seperti itu Nanti kesana-kesananya sudah mulai membaik, itu biasa Di awal-awal memang kita hujan, angin Memang seperti itu Dan memang kita perlu ada semacam pantauan lah Jadi kita sebagai masyarakat lihat-lihat lah Cuaca Bengkulu seperti apa Baik, untuk Cik Su nih dan juga pemirsa di rumah yang hari ini punya aktivitas di luar rumah Kami pengen bagi informasi cuaca yang sudah kami terima dari BMKG Di 9 kebupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu Yang mulai berlaku pada hari ini Kita lihat bersama-sama Kami pengen bagi informasi cuaca yang sudah kami terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa informasi cuaca yang sudah kami tampilkan dari BMKG Fatmawati Bengkulu Memang cuaca Bengkulu ini enggak nentu ya Cik Su ya? Tapi kalau misalnya lagi cuaca seperti enggak nentu sekarang Berpengaruh juga dong ya dari festival Tabo sendiri ya? Tidak terlalu sih Kalau untuk antusiasi masyarakat Meskipun hujan masih Kecintaan masyarakat Dan memang perlu kita lihat informasi-informasi dari BMKG sebelum keluar Karena itu untuk kepentingan diri sendiri kan untuk kesehatan Ya karena sekali setahun bolehlah kita melepas rindu Tapi kesehatan juga penting Benar Pakai mantel nih Seperti itu Menjaga ya kan Menjaga kesehatan Mungkin Cik Su ada lagi yang ingin ditambahkan Apalagi kan cuaca kalau misalnya hujan Terus juga terik Itu kan kadang-kadang kita enggak fokus ya di jalan Tapi kalau hujan nih Lobang aja enggak kelihatan Hati-hati ya Ya itu yang paling penting itu Itu tadi Keselamatan itu yang paling penting Artinya Dengan kecintaan masyarakat Memang kadang-kadang Masyarakat tidak peduli lagi ya kan Berangkat boleh Tapi harus Keselamatan itu yang utama Hati-hati Kehati-hatian itu yang perlu dijaga Ini juga momentum setahun sekali Iya setahun sekali Gak mau terlewatkan di masyarakat Dan saya juga Istilahnya Jangan Saya juga tidak mengimbau Hujan jangan Silahkan aja nonton Malah silahkan nonton Cepat itu Perlu Kehati-hatian Iya Jika masih sesuai dengan kondisi cuacanya Silahkan Silahkan Intinya Pakai mantel Lihat-lihat kondisi cuaca juga Baik Cik Su kita jadah dulu Nanti kita bahas lagi ya Dengan tema kita Yaitu seni Tradisi di festival Tabur Pemirsa Kembali kembali setelah jadah pariwara Berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati